Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Daycase R-Unique Mohon maaf kemarin videonya kepotong karena keterbatasan memori Ya, biasalah Daycase R-Unique itu adalah Hunting agak elit, memori HP sulit Beneran yang kemarin saya upload dulu Saya upload dulu dan saya delete baru saya ambil gambar lagi Ini dia hasil cangkang-cangkang yang kemarin ya Dan ini mobilnya masih sama dengan yang kemarin Kalau kalian yang ketinggalan gak apa-apa langsung lanjut ke video ini aja Tapi kalau kalian mau bahas bagaimana detail saya ngebahas mobil ini satu persatu Nah, bolehlah ke video yang kemarin ya Oke guys, kita langsung lanjut aja Disini ada matchbox lagi nih Matchbox by Germany Mercedes-Benz AMG ya Dan ini itu harganya sama Rp 34.000 Dengan detail yang ciamik guys Oke, kita langsung bongkar aja ya Matchbox agak susah biasa Dia lemnya gak tau pakai lem apa ini guys Aduh Ini dia Mercedes-Benz AMG ya Ini guys kalau matchbox Bahannya lebih bagus Oke, ini dia matchbox nya Mercedes-Benz AMG Ini detailnya guys Oke Detail depannya seperti ini Dia bahkan si grillnya itu Semua kelihatan ya Tuh Mbak Oke Dan disini lampunya juga Dia dikasih detail Se-DRL-DRL nya kelihatan tuh Dan pelaknya saya suka dari matchbox ya Detail belakangnya Detail belakangnya itu Nah ini Petusannya gede banget ya AMG GT63 Wah Cuman dia gak dikasih plat nomor Kayak gitu Si Kenal potnya juga mungkin harus diwarnain lagi ya Ini tampak atasnya Dan Sudah cukup Kita Oh ini udah gak masuk ya Kita lanjut ke bawah ya Lanjut ke bawah gini Oke Bentar Oke guys Ini udah cukup lah ya Udah cukup Settingnya Dan Tiba-tiba ada Tukang-tukang yang Nyetel lagu Dangdut Kita Nikmatin aja Kalau masuk gak apa-apa lah ya Dangdut is the music of my country Dan selanjutnya Ada Sevy Fleetline Yang baru nih Setelah kemarin Moon Ice ya Sekarang ini yang Sheriff Mantap Dari my first response Nah enak banget ya Kalau hot itu ya Krak Krok Krak Krok Kalau matchbox Oh ternyata ini THR ya Yo Oh bloh Saya baru tau ini guys Ini THR Yaudah lah ya Udah terlanjur dibuka Kita cari aja Lambang THR nya Sambil kita lihat detailnya Ini dia Mobilnya guys Oh Ini Fleetline Selalu bagus ya Dari depannya Ada lambang polisi Ada tulisan polisi gitu Cuman yang ini Tinggal dikasih detail depan Nah ini dia Tampak samping Sebelah lagi Oh THR nya itu Ada di logo polisinya Oh Baru kelihatan ya Beneran ini saya Nggak ngeh ini guys Ini adalah THR Pantes waktu itu Saya ngambil Satu lot itu Dia cuma satu gitu Ternyata memang THR ya Oh Selanjutnya kita Ini adalah Pajero Pajero Evolution Setau saya ini adalah Mobilnya JDM Jadi cuman dijual di Jepang Karena saya pernah Lihat bentuknya Dan memang kecil Aslinya itu kecil Ini mobilnya Nggak seperti yang di Indonesia Besar ya Ini kecil guys Oke Ini dia Varian kedua Dari Pajero Evolution Yang pertama warna merah ya Dikasih bannya Ban kancing juga Dan ada logo Rally Art nya Wih Ini dia ya Keren sih Cuman bawahnya Kenapa dikasih merah ya Jadi aneh gitu Ini Pajero Evolution Oke Selanjutnya Ada Mobil apa ini Oh Ada matchbox Yang dari Porsche Spider gitu guys Oke ya Ini mobilnya Bagus Warnanya hijau-hijau Daun gitu guys Langsung kita bongkar aja Ini susah nih Tuh kan Susah Nah Susah Oke Dapat-dapat guys Ini dia Mobilnya Lamborg Apa Porsche ya Porsche Spider Ayo lah Keluarlah Nah Oke Ini dia mobilnya Porsche Spider 918 Oke Warnanya keren banget ya Ini mobil-mobil kayak gini Kalau udah dibuka dari Blitzer itu Warnanya lebih ngangkat gitu guys Detail depannya Kita dikasih logo Lampu Udah ya Nggak dikasih apa-apa lagi Spion kita dapet Dan detail belakang juga kita dapet Dapet Porsche 918 Spider Dan mesin Spider Ini Oke Selanjutnya Kita buka Ini Fast Variousnya mana ya Kok nggak dapet-dapet Ini Dia Fast Various Ini adalah HW Decades of Fast Dulu Sebelum keluar seri ini Yang VW Zeta MK3 ini Agak-agak mahal Di pasalannya Karena baru ada yang premium Dan Alhamdulillah Pada akhirnya Porsche Hot Wheel Ngeluarin lagi ini Zeta 3 Dari Fast Various pertama ya Cuman ini Saya dapet itu Agak rusak tuh guys Disininya Ada Burat Barat nih Coba kita lap ya Mudah-mudahan dapet Gampang banget Nih Ini pink gitu Kenapa ya Oh Bener Cacat produksi Ini Kita dapet yang Cacat produksi Oh Ternyata Nggak bisa dibersihin Ya Sudahlah Nggak apa-apa Oke Ini dia Kita lanjut Sedih ya Sedih Pertama Kenapa saya Dapetnya beginian Kedua Sudah Tau rusak Kenapa saya Buka Lagi Padahal Saya biarin aja Oke lah Ini dia VW Zeta nya Dapet detail ya Cuman ini Tiga lampu Sini Nggak dapet nih Sayang banget Dan disini Udah Full tampo Si pelaknya Juga Senada Bagus Detail belakangnya Mantap Tuh ya Ada tulisan Zeta Toyota Dan lampunya Cuman dia Nggak dikasih Belak nomor Detail sebelah sini Sama Dan kita Nggak dikasih Rollbar Cuman dikasih Beginian aja Selanjutnya Tiga lagi Guys Ini ada Si Oh ini Porsche Bantat 911 36 turbo 964 Ini adalah Bahan Buat di Custom Tapi kalau Nggak dikasih Lucu sih Saya banyak Mobil-mobil tune Mobil-mobil tune Mulai dilirik Sama hot wheel Karena ternyata Memang Dia bisa ngangkat Mobil-mobil yang Sebelumnya Kurang laku Di pasaran Apalagi Mobil Porsche Kayak gini Selanjutnya Selanjutnya Oh ini dia Supra Grand Turismo Waduh Ini Supranya Bongkar Jangannya Bongkar Jangan Bagus kartunya Bagus mobilnya Tapi Yaudah Kita bongkar Aja Saya Kalau Nggak Bongkar Lama-lama Jadi sayang Bongkar Gitu Guys Kayak Supra Di rumah Yang Beberapa Nggak Saya Bongkar Akhirnya Sampai Sekarang Nggak Saya Bongkar Waduh Ini dia Supranya Dan ini Basisnya Besi Sama dengan Porsi ini Porsi yang ini Basisnya Besi Ini dia GR Supra Mk5 Dari Grand Turismo Waduh Dia dikasih Merah-merah Gitu Oke Iya Nah ini dia Si Mobilnya Guys Keren Ya Ini Si Supra Saya Udah Lama Banget Nggak Unboxing Biasanya Saya Simpen Disayang Sayang Mulu Dan Yang Terakhir Kita Dapat Oh Ini Mobil Motor Keren Banget Matchbox Yang BMW R 1200 R TP Ini Seri Motor Polisi Jerman Ini Saya Nyesel Kenapa Cuman Ambil Satu Kenapa Saya Cuman Ambil Satu Karena Uang Abis Terbatas Oke Kita Langsung Lihat Detailnya Gimana Dan Kayaknya Ini Saya Ambil Lagi Beberapa Bagus Banget 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 Oke Oke Ini Motor Motor Ini Motor Motor BMW 1200 R TP Ini Besi Semua Ini Beneran Besi Semua Nggak Ada Plastik Plastik Cuman Kaca Doang Sama Bagasi Belakang Ini Dia Tampak Belakang Ini Tampak Atasnya Nah Ini Keren 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 Oke Ini Dia Hantingan Saya Dan Bisa Berdiri Ini Dia Hantingan Saya Bulan Februari Dan Bulan Maret Selebihnya Ada Dua Lagi Yang Ini Nanti Saya Akan Bahas Oh Iya Bentar Lagi Bulan Hari Raya Idul Fitri Saya Ucapkan Malam Pelahir Dan Batin Jika Konten Konten Saya Gitu Gitu Aja Oke Semuanya Sekian Dari Saya Bye Bye